Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini bapak dan ibu penasaran pada pengen privat ya? Iya Besok pagi mau gak privat? Mau Tadi malam abis acara dari sini jam 2 tuh selesai Saya privat di McDonald's sampai setengah 7 Di McDonald's Tapi kan terkabut semua tuh Alhamdulillah Yang jadi anggota DPR RI tuh yang mbaknya duduk disitu kan? Sapa? Siska Cair tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dari Bengkulu cair Yang dari Bandung 2 Nah besok kita coba privat jam 9 atau jam 10 ya Di sini aja Di kantin Sambil duduk Nanti alat lamini dikasih kopi Masih biar gak ngantem Galak Jadi bapak dan ibu Setelah saya pelajarin tadi malam yang privat Yang dari Jogja Rombongan dari Jogja Mas Perry Ya ada 35 orang Plus dari sini juga Hampir 57 orang Nah gak taunya saya pelajarin Itu kenapa dia hajatnya melemot Karena di otaknya itu isinya Cicilan Jangan 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 Kewajiban Hutang Jatuh tempo Jangan Kan di Al-Quran ayatnya gak ada gitu Al-Quran ayatnya Rahmatku Lebih besar daripada Ada murkaku Apa itu Rahmat Umur panjang Rejeki panjang Kesehatan panjang Pernikahan panjang Yang bapak-bapak alat lamini masih panjang Itu aja dulu Walaupun gak ngaceng ya Yang bapak panjang Masalah ngaceng mah tinggal nanti pake Apa namanya Setruman Di setrum Wadih kentong Ibu kok ketawa Di rumah masih ada? Ada mainan nih? Enggak ada? Oh nanti saya bawain punya bandot mau Mau saya pak Besok pagi harus udah terkabul Amin Gimana tuh caranya tuh Biar besok pagi terkabul Ya itu tadi Ayatnya Allah Rahmatku Lebih besar daripada murkaku Maunya Allah yang dipikirin yang depan Kalau kaca mobil Kaca depannya gede Kaca yang liat ke belakang kecil Tapi kan bapak-bapak Enggak Yang ada di otaknya kan jatuh tempo Ketakutan Janganlah rahmatku Lebih besar daripada murkaku Apa tuh rahmat? Syukurnya dulu Umur panjang Masih umur panjang Rezeki panjang Kesehatan panjang Pernikahan panjang Makan guren Enggak dilarang Ya kan? Nah mau saya itu Dulu yang dipikir itu Umur panjang Rezeki panjang Kesehatan panjang Pernikahan panjang Ini aja Nah yang ini Jatuh tempo Jual rumah Belum laku-laku Anak belum nikah Belum kerja Belum kerja Coba ini jangan dipikirin Ini udah pasti terkabul Asal syaratnya yang ini dulu Disyukurin Bisa gak? Apa? Mindsetnya dirubah dulu Bisa Karena kalau bisa Itu terkabul Hitungannya cuma menit Itu lama kali Detik Ini kan sampai Berhari-hari Dari mukanya cantik Sampai keriput Oh Allah Janganlah Iya Waktu angkat kredit Ibu langsing Bira nyicil Bombongkar Jangan dong Dulu waktu angkat kredit Kan langsing Iya betul Kenapa sekarang Waktu nyicil Bombongkar Janganlah Bisa gak mulai hari ini Otak kita Isinya cuma Syukur Umur panjang Rezeki panjang Kesehatan panjang Pernikahan panjang Rahmatku Lebih besar Daripada murkaku Artinya apa? Tadi tamu saya ngebel Ji Ada gak pasien lu Bapak-bapak Atau ibu-ibu Yang menggantiin Suami gue Yang udah koma di ICU Nah Berapa utangnya Paling gede Kalau saya boleh tahu Bapak paling gede Utangnya berapa? Enggak? Enggak dia punya utang Punya berapa Paling gede Seratus juta Ada seratus juta? Gak ada Satu M Seratus miliar Mana? Dari tampang Lo gak pantas Bo Lo tuh pantasnya KTA aja Seperti juta Nah mau saya bu Tamu kita Yang rumahnya di menteng Dia berani ngasih Ibu Seratus miliar Dengan syarat Ibu Gantiin Istrinya Yang koma Di ICU Dicipta Yang udah Sembilan puluh Sembilan hari Coba Ibu gantiin dia Koma Ibu Laksifikasi Seratus miliar Gak mau Nah udah Lo pantas Sebener Kayaknya Soalnya tempat tidurnya Gak lebar Kena sesara Seles aku Di tempat Maunya saya Pak Coba Bapak inget-inget Ilmunya Pamungkas RDAE Yang ada di Al-Quran Lah Matku Lebih besar Daripada Murkaku Murka apa sih Pak Ji Kontrakan Belum laku-laku Belum punya rumah Anak Belum kerja Egois Apalah bahasanya Nah itu jangan dipikirin dulu Yang dipikirin Umur panjang Rezeki panjang Kesehatan panjang Pernikahan panjang Kalau yang negatif Jangan dipikirin Kalau negatifnya Nanti yang ada dipikirin Nanti Lemot Saya gak mau Makanya Besok Harus Hajatnya Terkabul Jadi nanti Buat Bapak dan Ibu Yang masih Lemot Tapi yang besok Gak ada kegiatan Kalau kerja Ya gak apa-apa Kerja dulu Saya tungguin Privat sampai malam Gak apa-apa Santai Kita mulai dari jam Sembilan pagi aja Pelan-pelan Satu-satu Kita mepi Ya Dan syaratnya Besok boleh privat Selana dalem Harus Dicopot Maksudnya Biar diterangin Ini gak blow on Anyeb 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 Ya maksudnya kan Udah jam 12 Ngape juga serius Ya Yang penting kan terkabul kan Kadang kan orang Ngajarin ini Jaim-Jaim Apa ngapain Yang penting terkabul Saya ngajarin tadi 57 orang di McDonald Terkabul Semua Maksudnya Ya ada sih 2-3 orang Tapi emang karena Saya pereksa Alat pelamini Ditutup pakai Tensoplast Ya maksudnya Saya derangin Kemana Adinya kemana Janganlah Copot Tensoplastnya Pro Bisa Ya jadi nanti Kalau yang memang Hari ini belum puas Nah kita besok Privat disitu tuh Ruangan disitu Jam 9 Ya yang duluan Datang aja Gak usah absen Yang datang duluan Masuk Pak Haji kan saya kerja Yaudah kerja dulu aja Saya tungguin Sampai malam Kurang setia apa kali Makanya Makanya yang datang Tapi jangan Ngerjain saya ya Maksudnya foto saya Jangan ditawar di alat pelamin ya Janganlah Kasian saya Maksudnya gurunya dikerjaan Itu mah murid Terang aja Pak Haji Kenapa sih kok Pak Haji dikerjain Masih bisa Ini namanya Ilmu karipan lokal Mau dia Apapun jabatannya Pasti kena Tapi kalau ilmu kebal Diginin Pake peso Gak kena Gak luka Bohong Kok bohong ji Pasti dia punya Hodam Atau jin Atau apa yang Yang manjur Yang kuat tuh cuman Allah Yang sakti Maksudnya sakti Kalau dia sakti Mesti mobilnya Alphard kayak gue ya Jadi ketok-ketok Mobilnya Avanza Mobil seribu umat Gue maunya yang sakti Mobilnya harus Alphard tuh Dua angka Tapi kebanyakan Orang sakti Mobilnya Xenia Avanza Ya coba lihat Bapak dan ibu Ada kan orang Indigo Dia bisa tahu Papa Besok jangan keluar rumah ya Papa Besok ada ini Itu orang indigo Coba lihat Apakah dia kemana-mana Naik alfa Naik apa Grand car Saya maunya Bapak dan ibu Praktekin ilmu RDAI Ilmu yang ada di Al-Quran Rahmatku lebih besar Daripada murkaku Jadi yang dilihat Rahmat Ya Allah Jangan Murkanya Yang negatif Jangan Nah Kedua Jangan sedih Kalau memang hari ini bisa nanya Alhamdulillah Kalau enggak Kan besok kita lanjut Ya Jum 9 pagi Makan dulu Sarapan dulu Ya Kalau ibu sama bapak Memang disini berdua Suaminya disuapin dulu Dimandiin dulu Alat laminya diplecetin Biar nanti kok diteranginnya enggak Ndable Lagi-lagi tuh kalau alat laminya kotor Suka ndable Yalah kumpar Yuk yang mau nanya siapa Yuk dipandu Yang mau nanya Ya Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Haji Dwi Boleh Jiri ibu Jiri ibu Jiri ibu Biar kelihatan alat laminya ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji Dwi Susanto Saya Saya dari Semarang Jauh pak Ya Jauh mana Mbak Papua Oh iya Iya betul Gak jauh lah ya Insya Allah Nama saya ibu wulan Saya datang bersama suami saya Sama suaminya Iya betul Naik apa kesini wulan Naik kereta Kau suaminya gak dititipin di kargo Kan saya cinta sama dia Cinta Iya dong Cinta banget Kapan terakhir megang alat laminya suami Terakhir kapan Tadi malam Hah Tadi malam Tadi malam Bener Dimana megangnya Megangnya dimana Di bawah rel kereta api Ya enggak lah Ya dirumah Dimana Dirumah Oh dirumah Jadi tadi malam masih dirumah Iya Konek kereta tadi pagi Ya abis sholat subuh berangkat Abis sholat subuh Iya Bapak kapan terakhir megang Teteknya istri Menen Kapan megang terakhir Tadi malam juga Emang kalau kamu rugi Hampir tiap malam Hah Hampir tiap malam Tiap malam Iya dong Beneran Iya Coba gue periksa tangan lo tetanus gak Kan kata Pak Haji begitu Saya kan udah ngikutin terus Iya Jadi Istri yang tiap hari Sehari lima kali minimal Ngeremes alat lamin suami Saldur rekening istri Gak pernah dibawa 1 miliar Amin Amin Suami yang tiap hari Megang nenen istrinya 99 kali remes Saldonya gak pernah dibawa 1 M Resikonya tangannya keselio doang Iya Yes Pertanyaannya apa Pertanyaannya Sebelumnya saya mau Memberikan sedikit Testimoni ya Jadi Jadi selama beberapa bulan Saya ketemu dengan Youtubenya Pak Haji Ketemu Youtube Youtube saya Iya betul Saya taunya dari Youtube Dari Youtube Iya Di Semarang nontonnya Betul Wow Youtube sampai Semarang ya Iya Malum dah SD Impress Terus Dari awal Saya sudah merasa Merasa aneh Tapi bisa dipercaya Aneh Tapi bisa dipercaya Anehnya dimana Yang bisa dipercaya Yang mana Anehnya itu Kearifan lokalnya itu loh Kearifan lokal Contohnya Contohnya ya Camah-camah Camah-camah Apa yang dicama Ya Itu Ya itu Apa Ya apa Yang dicama Pak Haji bilang lah itu Ya seperti yang Pak Haji bilang Saya bilang apa ya Ya bilang ya Camah-camah yang enak gitu Ya apa Kan saya ngomongnya Kalau begitu Camah memek yang enak Ya emang begitu Coba ulangi Yang paling keras Apa yang dicama Yang paling keras Paling keras Yang dicama Memeknya itu Bos Kalau istri begini Cocoknya Ditaruh di museum Ya Terus saya Perhatikan terus Karena saat itu Saya juga ada Sesuatu yang harus Saya selesaikan Ya Lalu saya Coba Bismillah Tapi saya itu Sudah Merasa Klik Kayaknya kok Oke banget Pasti ini Pasti berhasil Ternyata betul Kayaknya oke banget Ya Ya karena punya ibu Pulen Bos Bini lo pulen Oh iya Dia ngakuin kok Pak Bener Bos Gue saran Mau gak alat Kelamin istri lo Diasuransiin Ada asuransi Huruhara Terus saya Laksanakan Saya kerjakan Ternyata Alhamdulillah Terwujud Waktu itu Saya kan mau jual rumah Pak Haji Empat tahun itu Yang lihat Ya yang datang Cuman lihat-lihat aja Tapi gak balik lagi Gak ada penyelesaian Terus saya coba Dengan cara Seperti yang sudah Diajarkan Pak Haji Alhamdulillah Dua bulan udah beres Wow Temukan dong Luar biasa Luar biasa Cuman sayangnya Waktu itu Mungkin saya kurang teliti ya Gimana caranya Punya utang Tanpa harus jual aset Saya kok Kayak kelewatan gitu loh Pak Tapi gak apa-apa Iya betul Nanti ibu ijab Nanti kebeli lagi Gampang Amin Allahumma amin Tinggal ibu Ngeremes alat laminnya suami Volumenya ditambah Lem Gampang Kamu ngeremesnya terlalu kencang Ya saya kan gemes Pak Oh gemes Ya Allah Dia gemes Bos Makanya Alat lamin kamu Pakai trompet Saya kan bucin sama dia Apa Saya bucin sama suami saya Bucin Iya Bucin tuh singkatan dari apa Ya budak cinta Budak cinta Iya Alhamdulillah Padahal kan ini suami kadaluarsa Ya saya juga istri kadaluarsa Jadi sama-sama Bukan suami expired Ya saya juga istri expired Jadi sama-sama Oh bukan suami stok lama Saya juga istri stok lama Emang lo cocok berdua Coba ada ML di depan sih Ada lagi ibu pertanyaan apa Sebetulnya banyak sih Yang sudah saya kerjakan Dan berhasil tuh banyak Gak cuman satu aja Pak Haji Meraktikin ibu RDA Karipan lokal ya Iya betul Anak saya waktu itu Panas badannya Padahal besok dia harus kerja Terus ibu meraktikin apa Saya kasih CD saya yang bekas pake CD bekas pake Iya Saya taruh di atas kepalanya Iya Buat ngompres Enggak saya Saya kayak Kayak saya kasih Kayak topi aja gitu Oh pake topi Iya seperti itu Kupluk Iya betul Besok paginya Alhamdulillah Kerja dia Udah gak panas Tolong pinjem punya ibu Buat bapak-bapak Loh yang tengah Yang tengah lagi pusing Mau ditagi di kolektor Ada lagi Ya Mungkin sementara Itu dulu aja Tepuk tangan dong Semarang Wow Yuk yang lain Nanya Pertanyaan Nunsewu pak Ya Ini Permasalahan yang agak berat Buat saya Ibu tiri saya Ibu tiri saya itu Belum membagikan Warisan Ke anak-anak Gampang bu Kempit aja Nama ibu tirinya Taruh di alat lamin Ibu tulis Mati Ya walaupun dia Dia gak pintar Dia gak pintar Sama saya Tapi gak segitunya Kali pak Yaudah tulis Sajat ibu Kempit di alat lamin Ibu Nanti terkabul Baik Sudah pak Tepuk tangan dong Semarang Terima kasih Yuk Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Alhamdulillah Mungkin pada hari ini Baru pertama Saya datang kesini Tadi pagi Jam 9 Saya datang Sembilan pagi Jam 9 pagi Ya Pertanyaannya apa Kenapa uji Pertanyaannya apa Pertanyaannya Ini saya sudah 3 tahun Muka saya miring maji Mukanya kenapa Agak Mencong Mencong ya Kata dokter sakit apa Kalau kata dokter Kena belmasi Belmasi Apa itu bahasa indonesianya Apa ya Setruk apa-apa Setruk Gampang Ini kan mencong kanan Nanti ditabuk pakai pet Biar sama Siap Gaklah gampang Gosok pakai cangga dalam Pak tiap hari Bapak gosok Pakai cangga dalam tiap hari Tapi sebelum digosok Ini Ini celana dalemnya Ditotol-totol dulu Di lubangnya Alat lamin Bapak 9 kali Baru Bapak gosok Selama 99 kali Sehari 3 kali Umur Bapak berapa 55 Enggak sampai 55 hari Langsung Sama lagi Alhamdulillah Itu di bawah Tadi ada orang sakit Apa Saya bilang Udah Cangga dalam Bapaknya Tau di leher Cangga dalam Ibunya Tau di kepala Ini ilmu RDI Tahun 2000 Udah terbukti Pak Kalau Bapak Lihat Ada Ibu Ali Mama Ali Yang bagian penerimaan Sedekah Itu pasien saya Pertama kali dulu Anaknya sakit Hidrosipalus Lahir Hidrosipalus Dari 8 orang Sakit hidrosipalus Di Bogor Yang 7 Dioperasi Anaknya Dia mau dioperasi Jangan Udah Sembuh Gampang Sedekah ekstrim aja Kan saya anak yatim Ya tetap harus sedekah Apa kesukaan itu Anak Akuarium Bawa sini Akuarium Nangis Mau nangis Sampai mau sembuh Sembuh Ya udah ambil Akuariumnya Saya rampok Ambil Sekarang sembuh Hidrosipalus Palanya gede Kita nih pak Salah investasi Udah pernah Tagian macet Udah pernah Duit dipinjem sodara Nggak dibalikin Udah pernah Tapi sedekah ekstrim Kita ngeri pak Aduh ngeri ngeri Sedap nih Jangan lah Kalau memang Bapak dan Ibu Hajarnya ekstrim Coba Maksain sedekah ekstrim Sedekah ekstrim Apa sih pak ji Kalau malam ini Sedekah ekstrim Sedekah seisi kantong Pernah gak bapak dan ibu Semua hidup Sekantong Satu kantong Disedekahin Atau sedekah seisi dompet Seisi dompet Sedekahin Ada gue ji 16 ribu Yaudah sedekahin Semua 16 ribu Gue ada ji 15 ribu Sedekahin semua Nanti hajatnya ekstrim Tukerannya Nanti hijab di bawah Amin Ya Kalau memang hajatnya ekstrim Tapi kalau hajatnya gak ekstrim Sedekahnya seikhlasnya aja Kan gak ekstrim Ya Kedua Bapak Kalau pengen sembuh Bisa gak bapak sehari Senyumnya 999 Senyumnya Mana cuasinya Nah Lagi Nah Lagi Nah Bisa gak senyumnya menceng ke sana Gak bisa Gak bisa Begini Nah Begitu Coba lakuin Umur bapak 50 25 Enggak sampai 50 hari Barang baru dua Dua hari aja sembuh Kadang baru 20 hari sembuh Amin Bisa Ya Gosok ya Siap Pagi Aku mau bukti apa lagi Biar ada perubahan Bisa gak di ruangan gue Gosok wajah dalam Bapak tinggal copot wajah dalam Gosok disini sambil duduk Sebentar kok setengah jam Paling nanti seruangan masuk ke GED Ya Pertanyaan yang lain Ibu Yang kedua Baji Ya Pertanyaannya Gimana caranya Supaya Tanah saya cepat laku Itu aja Bapak mau duluan Tanahnya laku Apa mau duluan sembuh Ya Mau duluan sembuh Ya gak bisa dong Kan mesti pilih salah satu Siap Sembuh dulu aja Iya Ya Terus waktu gosok Baji Amalannya Atau bacanya Atau gimana Kan saya bukan Kiai Bapak jadi bacaan Kamu 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 Boleh Sembuh 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 Boleh Gak ada bacaannya Bisa menyatukan hati Fikiran Dan juga Kelakuan saya Supaya bisa menyatu Gitu ya Karena kenapa Terlihat dari Pada saat saya Beribadah nih ya Pak Haji Tapi gak fokus Seperti apa Yang pertama itu Terus yang kedua itu Pertanyaan saya Itu Pastinya Ini sesuai dengan Pendapatannya Setiap yang saya Dapat itu Kenapa sih Gak maksimal Gitu Pak Haji Saya pengennya Apa Kalau misalnya Amalan Ataupun Kegiatan Yang memang saya Keseharian saya Itu sudah baik Sebetulnya Yang terlihat Yang sesuai dengan Saya Jalankan Saya pengennya Ya gak Menutup kemungkinan Kita disini Pengennya Punya uang Lebih banyak Dari yang Seperti biasanya Saya dapat Seperti itu Pak Gini Mbak Gak usah banyak nanya Lu udah bikin Tajub Allah Belum Belum Ya gak bisa Lu bikin Tajub Allah dulu Bikin Allah Begetar Nanti kita Dibikin Begetar Sama Allah Sekarang kita Belum bikin Tajub Allah Nah lu Bikin Tajub Allah dulu Apa yang bikin Tajub Allah Mau ibadah ekstrim Atau mau sedekah ekstrim Ibadah ekstrim Dia Pak Ji Saya gak punya duit Yaudah kerjain Ya Baru Haji Satu dikabuk Dijawab Dijawab Sekarang Kalau Dia belum bikin Tajub Gue Siap Ada lagi Kebetulan Saya disini Pengennya Lebih Memfokuskan Diri Kenapa Saya datang Kesini Lebih Memfokuskan Diri Mungkin Kalau Misalnya Di rumah Mungkin Banyak Apa ya Banyak Gangguan Intinya Mudah-mudahan Disini Dengan Mudah-mudahan Gak ada gangguan Lo cuman Belum bikin Tajub Allah aja Bapak Kalau bikin Tajub Allah Allah jagain kita Bebas Mau bikin Tajub Allah nya Gimana Bangun Nah boleh Sholat Tempat waktu Boleh Sebelum ajan Yang perempuan Duduk di sajadah Pake mukena Boleh Yang laki Sebelum ajan Duduk di masjid Boleh Apa aja Yang dulu Belum pernah Kita lakukan Kan bapak dan ibu Sebelum kemu RDI kan Belum pernah Mandi jam 0-0 kan Nah coba Buktiin dulu Mandi jam 0-0 Gitu Oke Ya Praktekin dulu ya Iya siapa aja Makasih Yo Bapak Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Ya Nama saya Sujana Dari Bekasi Apa Nah Saya punya Keinginan Paji Punya keinginan Banyak Masalah Sama banyak Keinginan Jadi pengen Punya tabungan 10 miliar Paji Pertanyaan apa pak Pengen punya Tabungan 10 miliar Disesuaiin dulu Disesuaiin dulu Memuka lo Muka lo Lo tuh kayak cocoknya 100 ribu Jangan lah Punya tabungan 10 M Bahkan 100 Jangan Jalanin dulu Jalanin Jalanin Syukurin Nikmatin Kalau lo kan Enggak Mikir Komen Ngelu Jangan Lo jangan Ngelu Kan lo memang Diciptain Dari sononya Udah jelek Hidungnya Pesek Rambutnya Lurus Jidatnya Somplak Terima dulu Lo kan Kadang Suka ngomong Kenapa Ya gue Kok Kurang Kenapa Ya Kalau gue Gak boleh Kenapa Gak boleh Jalanin dulu Syukurin Dulu Nikmatin Dulu Dan Jangan Ngelu Siap Gitu Lo lihat Orang kaya Di Indonesia Orang terkaya Di Indonesia Ada gak Yang bentuk badannya Kalo Gak ada Minimal lo Yoga dulu Yoga Siap Yoga Yoganya tuh Bukan yoga Olahraga Maksudnya Yoganya tuh Bangun jam 00 Senyum Mandi pagi Tahajud Paksain Baca Quran Coba kalau Boleh gue tanya ya Sebelum lo ketemu RDIY Terakhir Baca Quran Kapan Seribu tahun Yang lalu Apa Dua ribu tahun Yang lalu Terus Kalau gue boleh Tanya Sebelum ketemu RDIY Lo naruh Al-Quran Tau gak Tempat ini Dimana Di Lemari Lo tuh Lebih tau Tempat Kunci motor Daripada Al-Quran Nah Sekarang Jangan Siap Bantu Bantu Nanti Gue Akan Bantu Lo Siap Bikin Takjub Allah Apa Yang bisa Lo bikin Takjub Allah Kalau gue Boleh Nih Ngomong Berdua Anggap Aja nih Yang lain Itu Mbe Apa Yang bisa Lo bikin Takjub Allah Coba Apa Harus Lebih semangat Lampi Ibadah Lebih semangat Lampi Ibadah Lo punya istri gak Punya Nah Sebelum ketemu RDI Lo ML Sehari sekali Atau seminggu sekali Atau sebulan sekali Atau setahun sekali ML ma Istri Lupa ya Sebelum ketemu RDI Lo ML nya seminggu sekali Atau tiap hari Atau sebulan sekali Atau setahun sekali Tiap hari Tiap hari Sebelum ketemu RDI Sebelum kenal RDI ML tiap hari Tiap hari Tiap hari Nah Bisa gak setelah ketemu RDI ML nya sehari tiga kali Gak bisa Ya kan lo pengen punya tabungan 10 mil ya Bisa gak Bisa Bisa Kapan memulai Bilang dari sini ya Nah lo kalau ML lo yang minta duluan Apa istri minta duluan Saya duluan Lo duluan Gimana cara mintanya ke istri Kalau gue boleh tau Megang-megang dulu Apa yang dipegang Bagian apa yang dipegang dulu Hidung Dia gak nafas Bukan Apa Gak lah gini gini Lo praktekin Lo praktekin ilmu RDI Sehari tiga kali ML Lakukan selama 99 hari Asmal husna Nanti setelah udah 99 hari Lo testimoni disini Gitu Tapi lo jangan jalan Digendong Gak lah Bisa gak sehari tiga kali Enggak Pakci Sibuk? Enggak Enggak Dada Kalau lo sehari sekali Tapi yang bagus Sehari tiga kali Karena Haji Marko Sehari tiga kali Betul? Iya Tuh Coba ikutin Haji Marko Iya Waktu sebelum datang ke RDI Kontrakannya berapa pintu? 6 Setelah tujuh bulan Meraktikin ilmu RDI Sehari tiga kali ML Sekarang kontrakannya berapa? 21 Amin Cepuk tangan dong Bos Lo cepuk tangan Jangan pake tangan Lo pake alat lamin Enggak lah Gini Kalau lo pengen 10 miliar Lo pilih Mau ML sehari tiga kali Atau mau bangun jam 00 Senyum mandi pagi Tajud Baca Quran 10 juz Milih yang mana? Bebas Milih yang Yang bangun pagi Mandi Mandi Jam 00 Mandi jam 00 Iya Baca Quran harus 12 juz 12 juz Bisa? 20 mah kebanyakan Pakci 20 juz Lo memilih ML sehari tiga kali Apa Baca Quran 12 juz? Baca Quran 1 juz aja Pakci Apa? Baca Quran 1 juz aja Ya ada gak apa-apa Ya praktekin ya Siap Oke Yuk ibu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Nama saya Tias dari Citerap Haji Pertanya apa Pertanya apa Jadi Soami saya kan hilang motor Hilang motor Baru Tapi alat kelam ini gak hilang kan? Enggak Pakci Alat kelam ini hilang gak? Enggak ada Kok tau Jadi motor baru angsuran 2 bulan Hilang Pakci sama uang 10 juta di dalam jok motor itu Ya Uangnya dapet ngutang Motornya dapet ngutang Pakci Jadi Motor hilang Masih tetep gedung angsur Pakci Sampai 9 bulan Ya Pengennya T Gak di Gak ada tagihan lah gitu Ya Mana saya dagang juga sepi di rumah Dagang apa? Sembako Pakci Oke Sekarang pertanyaannya apa? Saya juga penyansuran Bang Sekarang pertanyaannya apa? Ya biar motor gak ada yang nagih Terus Terus warung saya gak jadi rame gitu Pakci Apa? Biar warungnya jadi rame Jualan apa? Sembako Sembako Iya Kenapa mbaknya gak meraktifin ilmu air dair Neman cara dalamnya dicawik-cawik Di depan warung Sembako Udah Udah Pakci Udah Alhamdulillah ya Udah Yang dari jauh-jauh emang udah dateng gitu Cuma kalau kesini lebih mantep gitu rasanya Pakci Saya tinggalin anak aja di rumah Hadi Iya Yang dibawa cuma alat lamin doang Sama suami Oh suami Iya nganter Jadi gampang Bu Ibu tadi saya ajarin di awal Rahmatku Lebih besar daripada murkaku Bisa gak Ibu jangan-jangan dipikirin utang 10 juta Sama motor ilang Tapi yang Ibu pikirin adalah Bersyukur Berterima kasih Kan tadi saya nyuruh Bapak tadi Mau 10 miliar penghasilannya Ibu bisa gak Dia gak berani merakitikin ML Sari 3 kali Ibu aja yang merakitikin Mana tuh Paji Kan dagang Gimana gitunya Sebelum dagang Lagi dagang Sama habis dagang Sari 3 kali Gak kuat tuh suami ML yang pertama Di atas karung beras ML yang kedua Di kardus rokok ML yang ketiga Di panji Kan punya anak kecil Paji susah Gampang Anak kecilnya Taruh di atas lemari Biar gak ngeliat Lo atur Gimana caranya Bisa gak Sari 3 kali Gak tau Gak bisa Gak bisa Bisa lah Emang Emang kuat Kuat Kan udah gue keker Halat lamino pulen Pulen Yang gak ada suami Nanti saya siapin bandot Paji biar suami berhenti merokok Gimana ya Paji Apa Biar berhenti merokok Suami apa ibu Suami Gampang Gimana Ibu colek alat lamin ibu Aduk di kopi Gak akan merokok lagi Aduk Colek alat lamin ibu Taruh di minuman Selama 9 hari Nanti dia gak akan merokok Yang ada dia ngemot Jari ibu Terima kasih Pak Haji Terima kasih Wassalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eka Doni Putra Pak Haji Pertanyaan apa Pertanyaannya Anak saya kan Pernah sakit Sakit apa Kata dokter sih Sakit apa Penyumbatan saluran air mata Penyumbatan air mata Iya penyumbatan saluran air mata Kalau kata medisnya Oh jadi gak bisa nangis Bukan gak bisa nangis Selalu keluar air mata Pak Haji Oh air matanya keluar terus Selalu keluar terus Iya Dua-duanya Air mata beneran Atau air mata buaya Air mata beneran Pak Haji Oh iya Iya Pertanyaannya apa Pertanyaannya saya pengen Anak saya cepat sembuh Dari penyakit itu Pak Haji Gampang Pakai celana dalam Bapaknya Taruh di leher Celana dalam Suami Atau celana dalam Bapaknya Itu buat pengobatan Anak Ampuh Luar biasa Lu pakein Di lehernya Pak Haji Di lehernya Umurnya kamu berapa 32 Gak sampe 32 hari Sembuh Setiap hari itu Pak Haji Setiap hari dipake terus Terus dipake terus Sampai lehernya kecekek Yuk ibu Pertanyaan apa bu Assalamualaikum Nama saya Sukarti Ya pertanyaannya apa Itu Pak Anak saya sakit Radang selaput Anaknya sakit Radang selaput Oh yang tadi di luar Oh yang tadi di luar Tadi udah dikasih tau bu Lehernya pake celana dalam Bapaknya Kepalanya pake celana dalam Ibunya Terus anaknya tiap hari Suruh minum susu kambing Iya Nah nanti Ibu dikasih centong Dicentongin Dikerok Dicentongin Selakangnya Iya Dicentongin Sembuh bu Saksinya Kang Nur Saya punya tamu Dia lahir di Bekasi Hamilnya prematur 6 bulan Lahir Pas lahir bayinya meninggal Ditaruh di ember Diketok embernya pake centong Bangun dek bangun Tamu-tamu udah banyak tuh dek Bangun dek Oe oe Ini mukaripan lokal bu Zaman dulu Nanti ibu Pake centong Ya Ya Jadi nanti Saya centong gak bawa Nanti besok Saya cariin centong Ya Nanti dicentongin Cangkat dalam bapaknya Iket di leher Setiap hari Jangan diganti-ganti Kalau orang nanya Itu apa di leher Ini Cancut Talibondo Ini cancut Lanjut Ya Jangan Jangan dipas Sampai sembuh Kepalanya juga pake Cangkat dalam ibu yang bekas pake Itu aja yang dipake Tiap hari Tiap hari Siang malam Tiap hari Jangan diganti Makanya ibu yang sekarang tuh jangan dicopot Buat dipake besok pagi Nanti kan tamu-tamu yang pada privat masuk UG Ya udah makasih pak Yuk Bapak Pertanyaan apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan apa Tanyaannya Saya punya anak perempuan Saya punya anak perempuan Lagi Pak Dirawat di rumah sakit jiwa pak Dirawat di rumah sakit jiwa Kok bapak Nggak ikutan dirawat Karena mungkin Depresi atau apa Mungkin Masih keingatan Almarhum Istri pak Oh anak bapak laki Perempuan pak Anak bapak perempuan Ya udah kuliah di UI itu pak Anak bapak perempuan yang sakit jiwa Siap Keingatan Almarhum Suaminya Istri pak Ibu-ibunya pak Ibunya 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 Oh Anak bapak belum kawin Belum pak Gila Ya nggak sih Ya pak Karena dia Gila Jadinya Napa Merenung aja loh pak Itu Merenung Jadi nggak mau Ini diajak omong sama orang Nggak mau diajak omong sama bapaknya Kalau diajak ngomong sama setan Mau nggak Jadi Tenang bos Obatnya mau tau Iya pak Rendam Pencah dalam bapak Dimasak Buat minum dia Nanti sembuh Umur bapak berapa 58 Nggak sampai 58 hari Manjur bos Amin Amin Makasih Obatnya Ini sebenarnya obat zaman dulu Iya Kan zaman dulu belum ada Rumah sakit kan Belum adalah zaman dulu 100 tahun 200 tahun yang lalu Nah pakai itu aja Bapak rendam Nanti bikin es jeruk Bikin air minum apa Atau bikin agar-agar Atau bikin pudi Atau buat masak nasi Bapak anterin Bapak masih bisa nengokin nggak Ya besok mau diambil pak Karena udah Udah Sedua minggu di Rumah sakit Rumah sakit jiwa Atau rumah sakit biasa Rumah sakit jiwa di grogol pak Rumah sakit jiwa di grogol Iya Mendingan apulusan aja pak Enggak lah Rumah Dirawat di rumah Tanpa sepengetahuan dia Cahadalem bapak direbus Direndam Air rendamannya dimasak Buat masak nasi Air rendamannya dimasak Buat masak air Buat bikin puding Buat bikin agar-agar Nggak sampai 50 Umur bapak Nanti sembuh Amin Manjur Amin Amin Makasih ya pak Malah kalau dia mau pak Cahadalem bapak diikat di leher Itu lebih manjur lagi Kayak anak tadi Dipakai nih Pakai ini ya sayang Buat apa Ya biar kamu Wanginya Teringatnya Ya udah kuliah Jadi mungkin nggak mau Kalau untuk diikat di Leher Ya bapak pelan-pelan Nanti dikasih tau Ya Emang dulu kuliah dimana Sekarang masih kuliah di UI pak UI Depok Penerbitan pak Penerbitan Iya Oke Yaudah Rendam duca dalmi ya Makasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih pak Terima kasih ibu bapak Ini pengobatan apa ya Semua penyakit masuk aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaannya apa Pertanyaan saya Saya punya anak asu pak Anak asu saya Kalau anak asu itu bukan anak kandung Bukan Ya Jadi dia itu udah umur 3 tahun Belum bisa jalan Gampang Beli belut dipecut Pake belut lindung Dipecut Sudah pak Terus dong Ibu umurnya berapa Umur 56 56 hari paling lama Nanti dia bisa jalan Ada lagi Tapi ponis dokter itu Akibat dari tidak bisa jalan Itu katanya Eeeh Apa namanya itu Yang kalau kata orang Sakit ayan itu pak Epilepsi Nah iya epilepsi itu Nah iya epilepsi itu Cuman hati saya Nggak terima Kalau dia ada penyakit itu Kan tadi belum dipecut Pake belut selama 56 hari Iya Balik lagi sama temen-temennya Amin Amin Ya Allah Amin Ya Ya Saya kira itu aja pak Boleh Yuk bapak apa pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya SMP Abdullah dari Tasi Kemalaya Mau bertanya langsung saja Kebetulan saya ini mendapatkan warisan Warisan utang tapi Utangnya Dapatkan warisan utang Iya utang Oh utang bisa diwaris ini Gini karena itu adalah Anak yang punya utangnya Anak sebesar tersebut Tidak punya apa-apa Maka tanggung jawab untuk membayarnya Diserahkan kepada saya sebagai orang tuanya Boleh pertanyaannya apa? Ya bagaimana sekarang caranya Agar menjadi orang yang kaya raya dunia akhirat Nah itu dia bangun jam 00 Senyum mandi pagi tahajud Baca Quran 12 just Alhamdulillah itu sudah terlaksanakan Sudah kurang lebih 12 just gak? 12 just gak? Maru 7 sampai 7 lah Lanjut sampai 12 just bos Itu sampai pagi sudah dilaksanakan Ya Kerjain dulu Kerjain dulu ya Ada lagi? Yang keduanya Kebetulan Seperti suara yang mungkin Kedengaran oleh semuanya Cari saya itu agak cadel Karena ini adalah mantan orang Yang setruk gitu Tadinya saya sudah Tergeletak Tapi Alhamdulillah Sekarang bisa berdiri Dan bisa ke sini Bertemu dengan Bapak Haji Boleh Bagaimana sekarang caranya Cari cincin emas dikerok lidahnya 99 kali Cari 3 kali Umur Bapak berapa? 26 tahun Berapa? 62 tahun 36 tahun 36 tahun 63 Orang satu Kira ini gak bisa lucu Lucu-lucu Bagus Bagus Besok masuk Masukin Itu jiwa ya Amin Bukan Amin Amin Gaklah umur Umur Ada lagi? Sudah Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Ibu apa? Selamat malam Pak Haji Siapa namanya? Saya dari Bali Nyoman Namanya siapa? Nyoman Sutrisnawati Dari Bali Iya Pertanyaan apa Bu? Saya punya utang Saya punya utang Iya Berapa? 50-an Pak Haji 52 50 miliar Punya utang 50 miliar Iya Jaminannya apa? Tanah Tanah Jaminannya tanah Iya Utangnya kemana? Tanah sama hotel Tanah sama hotel Utangnya kemana? Utangnya kemana? Utangnya kemana? Sama bank Sama bank Satu bank Utangnya 50 M Macam-macam Pak Haji Macam-macam Iya Terus pertanyaannya apa? Saya ingin ngelunasin gitu Pak Haji Boleh Kan kalau saya terangin begini lama Bu Iya Bisa 3 jam lah 4 jam ya Jadi Bu privat aja Ibu jakri saya ya Iya Nanti saya kasih waktu buat privat Gampang lah itu Iya Yang ngasih Robicon saya kan utangnya 150 M Iya Pak Haji Cuman privat 9 kali apa 10 kali Iya Nanti bertahap saya ajarin ya Iya Makasih Pak Haji Yuk Yuk yang lain Terakhir ya Terakhir Terima kasih Pak Haji Ini yang Karena Pertanyaannya apa? Ya Saya Asung Waluyo dari Jogjakarta Pertanyaan apa Jogja? Ya Sebelum pertanyaan saya Ini mohon maaf ya Pak Haji Saya sampe Mohon maaf Mohon maaf sekali Saya pikir ini Ilmunya Pak Haji gila apa ya Menurut saya maaf loh Pak Haji Oh iya Kapan tuh ngomong gilanya? Kemarin sebelum berangkat Kemarin sebelum berangkat Adik Adik saya Adik kipar saya Iya Ambil centong Saya kan asam murad gak bisa jalan Asam murad gak bisa jalan Terus dikerokin Dikerokin pake centong Sama saya suruh Dihitung dikerok 99 kali Iya Setelah sepuluh Adik Loh Loh Saya kok terus ini Enak Saya bisa jaga sih Saya harus berangkat Duh Pak Haji gitu Oh iya Alhamdulillah nih sekarang Jadi bapak ngobatin Belum ketemu saya Udah terkabul Iya ini Adik saya Ngerokin Oh iya Pada belum ketemu saya Belum Ini sama istri saya Sama anak saya Sama istri Apa anak Makanya Belum ketemu Iya Udah meraktekin Terkabul Alhamdulillah Tengok tangan dong Terus Pada nih Ini ilmu gila ya Iya Pak itu Gila Gak masuk nalar Gak masuk nalar Saya pake obat aja Gak sesuai langsung sembuh Gitu Pake obat aja gak sembuh Ini pake centong sembuh Sembuh Terus Yang saya pengen gila lagi Tadi Eh lewat hp Nanti Lewat hp Katanya Suruh ini Suruh ada yang Ransfer ke rekening saya Lah ilmunya bagaimana itu Pak Haji Gak apa-apa Diakinin aja Terus Saya harus bagaimana Supaya nanti 15 miliar Bisa masuk ke rekening Ya bapak Kerok dulu Kumis bapak Diakinin dulu pak Aku apa kata Prasangka hambaku Kalau hambaku yakin Kata Allah Aku juga yakin Kalau hambaku ragu-ragu Aku juga ragu-ragu Jadi bapak Yakin dulu Ya oh ya Oke Siap Ada lagi Cukup Ibu apa Assalamualaikum Wabarakatuh Kencangan Ya Nama saya Sri Suhartini Dari Jogja Pak Pertanyaannya Pertanyaannya Saya ini Pernah Memegang Arisan Sampai Pernah Megang Arisan Apa-apa Saya Nombok Nombok Gitu loh pak Pernah Megang apa Arisan Arisan Berapa Ya Milyaran pak Milyaran Arisan Milyaran Ya rumah saya Diminta Apa-apa Diminta Saya harus Suruh Tahu Ucap Karena Yang dapet Gak Bayar Yang Belum dapet Nuntut Suruh Nombokin Saya Pertanyaannya Pertanyaannya Saya Mohon Saya punya Hutang Tanpa Menjual Aset Bisa lunah Semua Dan Barang-barang Yang diminta Orang Arisan Suruh Nombok Itu Bisa Kembali Semua Ya ibu Bikin Tajuk Allah Dulu Kalau Ibu Bisa Bikin Tajuk Allah Allah Bikin Tajuk Ibu Apa Yang ibu Minta Pasti Kabul Tapi Kalau Ibu Belum Bikin Tajuk Allah Gak Bisa Bikin Tajuk Allah Dulu Apa Harus Bagaimana Petunjuk Dia Bikin Tajuk Allah Apa Ibu Bisanya Kan Bebas Dikasih Bebas Mau Bangun Jam 0 Senyum Mandi Pagi Tahajud Paksain Baca Kur'an 12 Mau Sholat Tempat Waktu Badia Komplia Dikerjain Sebelum Anjalan Duduk Di Sanjana Pagi Bukenah Bebas Ibu Atur Aja Kalau Mohon Maaf Ya Pak Haji Tadi Saya Bersedekah Seikhlasnya Nanti Hajatnya Seikhlas Seandainya Pak Isi Domba Saya Saya Sedekahkan Semua Itu Termasuk Membuat Takjub Allah Enggaklah Itu Baru Kecil 0,001 Mohon Maaf 0,001 Kalau Takjub Allah Apa Makanan Favoritnya Bapak Apa Makan Favoritnya Ibu Apa Kali Jumlah Nyanak Yatim Kali 12 Oh The Best Ini Kan Kebanyakan Makannya Ketop Raky Ciragil Harganya Rp39 Rp Kali 500 Nekatim Kali 12 Pas Disedekahin Ketoprak Di depan Pasar Harganya Rp7.000 Ampret Yuk Yang lain Nanya lagi Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Apa Saya Nama Didi Junaydi Apa Didi Junaydi Pertanyaannya Apa Pertama Saya Usaha Sekarang Lagi Turun Pak Iya Pertanyaannya Apa Kedua Saya Pengen Dapat Uang Banyak Itu Tadi Bikin Tajub Allah Bisa Gak Saya Udah Berusaha Ya Saya Udah Mengusahakan Udah Ya Udah Terkabul Bos Caranya Gimana Pak Bangun Jam 00 Baca Quran 12 Bisa Gak Udah Dilaksanakan Baca Quran 12 Gak Hanya 4 Juta Gak Bisa Bos Yuk Yang Lain Baca Quran Dulu 12 Terima Kasi Pak Kalau Di Sekaligus Kan Gak Bisa Pak Ya Latihan Dulu Bos Kaya Orang Badminton Latihan Badminton Dulu Nanti Baru Ikut Kejuaraan All England Lalu Latihan Aja Belum Latihan Dulu 12 Sekali Lagi Pak Pertanyaan Istri Saya Lagi Sakit Jantung Pak Dan Tiap Hari Sakit Kepalanya Terus Gimana Caranya Tuh Dalam Loh Taruh Di Kepalanya Istri Loh Nanti Sembuh Udah Udah Terus Sampai Sembuh Umur Berapa Amal Loh Ditontal 65 Tahun 65 Bini Berapa Isi Saya 62 62 Tambah 65 100 Berapa Tuh Yaudah Isi Itu Nanti Sembuh Insya Allah Alhamdulillah Yoh Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Ada Yayasan Pak Rumah Tafis Penghafal Al-Quran Yang Saya Ada Yayasan Rumah Tafis Penghafal Al-Quran Yayasan Rumah Tafis Yayasan Tafis Umu Amir Namanya Pertanyaannya Saat Ini Yayasan Kami Masih Menyewa Ngontrak Dan Kami Berharap Bisa Punya Sendiri Tempat Itu Dia Baca Kur'an 12 Baca Kur'an 12 Bisa Insyaallah Yoh Ya Pak Haji Saya Baru Pertama Kali Kesini Jadi Belum Tahu Pertanyaannya Apa Jadi Saya Teman Teman Lagi Ada Proyek Transaksi Minyak Migas Dari Luar Kurang Kencang Dari Ada Mau Ada Transaksi Migas Tapi Kita Gak Pertanyaan Transaksi Migas Jadi Misalnya Teman Saya Ada Bayarnya Tapi Gak Pertanyaan Ketemu Barang Yang Gak Mungkin Lah Bos Lu Tuh Ngarep Gak Gak Bisa Ngarep Lo Kan Mekondo Modal Kontrol Doang Emang Lo Ada Modal Yang Dikeluarin Kayak Semiliar Dua Milyar Kan Enggak Kita Bayar Bayarnya Biasa Gak Mungkin Lo Kan Makelar Bos Iya Gak Gak Boleh Ngarep Kalau Makelar Tukang Ngarep Sampai Kiamat Gak Bakal Kecuali Lo Pemodal Kayak Anaknya Bohir Gue Setuju Lo Kan Bapaknya Bukan Bohir Jadi Lo Gak Boleh Ngarep Bos Jalanin Jalanin Ini Berlaku Semua Jangan Ngarep Lo Kan Ngarep Kalau Ini Deal Ntar Uangnya Gue Mau Beliin Rumah Gue Pengen Gak Boleh Bos Makelar Makelar Kan Gak Bedanya Broker Gak Boleh Makanya Orang Broker Biasanya Cere Kok Gitu Lah Istrinya Di PHP Mulu Gak Juga Makanya Dicere Sama Istrinya Jangan Bos Udah Lo Jalanin Aja Syukurin Gue Boleh Ngarep Nanti Baru Deal Oke Siap Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaannya Tadi Malam Mbak Haji Kan Memeraktekan Apa Di Itu Loh Di Selangkangan Di Memek Gitu Loh Paginya Kan Malamnya Kan Aku Mau Pulang Paginya Terus Gak Punya Ongkos Minta Sama Pak Haji Disuruh Minta Sama Pak Ustadz Terus Aku Tulis Hajatku Pasti Aku Dikasih Sama Orang Untuk Pulang Kasih Ongkos Tak Taruh Di Memek Alhamdulillah 45 Menit Ada Yang Ngasih Ya Alhamdulillah Pak Haji Ya Boleh Makanya Memek kamu Diasuransin Burbur Pak Haji Tadi Malam Ya Oke Oke Yuk Bapak 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 Assalamualaikum Pak Haji Nama Saya Rofi Dari Malang Pertanyaannya Saya Mau Mendirikan Mau Usaha Bikin Pabrik Rokok Pak Haji Punya Modal Gak Ya Ini Modalnya Masih Kurang Banyak Yaitu Baca Kurang 12 Jus Bisa Gak Mana Ada Yang Gratisan Bos Baca Kurang 12 Jus Nanti Kan Ada Orang Kayak Di Indonesia Yang Ditipin Modal Kekamu Bisa Siap Terus Saya Punya Tanggungan Bagi Gimana Caranya Supaya Bisa Lunas Itu Tadi Baca Kurang 12 Jus Nanti Utang Lo Lunas Lo Punya Modal Bikin Pabrik Rokok Siap Bisa Ibu Apa Saya Ibu Ati Pak Haji Saya Dari Nasrani Saya Punya Anak Pak Haji Kerjanya Seminggu Cuma Dua Kali Saya Sangat Kasian Pak Haji Dengan Anak Kenapa Jangan Nangis Jangan Nangis Jangan Bapak Dulu Jangan Nangis Dulu Tahan Mana Ada Nangis Jangan Nangis Dulu Yuk Ibu Bapak Bapak Assalamualaikum Nanti boleh Nanya Lagi Jangan Nangis Saya Maunya Yang Nangis Air Mata Alat Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Edi Dari Semarang Pertanyaan Apa Edi Pertanyaannya Saya ingin Bisnis Property Di Bidang Rumah Sudah Sudah Tinggal Jalani Supaya Rumah Saya Cepat Laku Cepat Cepat Alat Lamin Nanti Laku Gimana Fotonya Perumahan Loh Taruh Di Alat Lamin Loh Nanti Laku Tulis Ajat Nya Ada Ibu Tadi Mana Assalamualaikum Siap Jangan Nangis Awas Nangis Gue Nggak Biasa Nangis Gue Biasa Beser Assalamualaikum Pak Haji Saya Eka Dari Cerbot Pertanyaannya Apakah Saya Punya Mium Dan Besok Mau Dioperasi Punya Mium Uteri Saya Belum Punya Keturunan Pak Haji Saya Pengen Bertahan Yaitu Pakai Centong Sembuh 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 Nanti Centongin Sembuh Satu lagi Saya Punya Utang 150 Juta Itu Tadi Bikin Tajub Allah Baca Quran Bisa Nggak Bisa Yaudah Nanti Selunat Ya Yaudah Yo Pak Pak Saya Luki Dari Bandung Pak Kalau Untuk Yang 12 Memang Saya Akui Belum Sampai 12 Cuma Kalau Misalkan Sambil Di Tutor Youtube Itu Apa Kita Sambil Dengerin Terus Kita Sambil Baca Nggak Apa Gitu Pak Gak Apa Bertah Jadi Dengerin Murota Sambil Kita Baca Yang Kedua Kalau Misalkan Centongnya Dari Kayu Kelapa Yang Ada Boleh Yang Ketiga Kalau Misalkan Itu Saya Denger Ritual ML Tapi Mohon Maaf Kalau Misalkan Istrinya Ada Dua Pos Gimana Gak Apa Ya Udah Skip Aja Gap Paj Terima kasih Pak Haji Tapi Nggak Punya Moda Tadi Bikin Tajib Allah Dulu Apa Yang Bisa Bikin Nasrani Pak Haji Saya Nasrani Ya Bikin Tajib Allah Itu Bukan Sholat Bangun Jam 00 Senyum Meditasi Gitu Kalau Islam Ya Sholat Tadi Gue Suruh Sholat Bikin Tajib Tuhan Ya Ya Makasih Pak Haji Ibu Ini Saya Dari Bekasi Pak Haji Pertanyaannya Apa Pertanyaannya Saya Istri Saya Itu Biar Biar Manut Ikut Kadang-kadang Dia suka Ini Suka Chatting Di depan Di belakang Saya Gitu Bajik Gimana Caranya Suka Apa Suka Chatting Di belakang Saya Chatting Itu Balas WA Laki-laki Lain Gimana Caranya Dia Setia Chatting Nama Cowok Lain Betul Bajik Gimana Caranya Sudah Berapa Lama Chatting Nama Cowok Lain Ya Kira-kira Ada 6 Bulanan Kali Ya Oke Terus Kemudian Gimana Caranya Dia Itu Melupakan Cowoknya Yang Sana Terus Kemudian Masih Masih Apa Sayang Sama Saya Gitu Bajik Bapak Bidu Sudah Nggak Ada Jadinya Sayangnya Berkurang Betul Itu Bajik Kemudian Bapak Kegiatan Sehari-harinya Apa Kegiatan Saya Sudah Pensiunan Jadi Nggak Ada Pagi Paling Ya Apanya Suami Mau Alat Lamini Kabel Bapak Kenapa Alat Lamini Istri Kabel Bapak Mau Gak Kebetulan Lagi Men Biasanya Mau Bajik Mau Tanya Diremes Sama Bapak Mau Gak Mau Yaudah Laku Ini Tuh Kau Bok Dulu Alat Lamini Loh Nanti Nih Habis Ngobok Taruh Di Mukanya Kau Dia Lagi Tidur Nurut Manut Katut Nggak Chattingan Nama Cowok Lain Nanti Enggak Oh Gitu Alat Lamini Loh Alat Lamini Loh Diremes Atau Loh Pake Ibu Ibu Bentar Karena gini Saya udah pernah nyoba Begitu dia marah-marah Saya ini Bajik Terus saya pegangin Dia marahnya jadi redah Gitu loh Bajik Nah itu Lagi tidur Kalau misalnya dia lagi tidur Oh lagi tidur Kadang-kadang pun Lagi ini Lagi tidur pun Saya suka pegangin Gitu kan Misalnya Misalnya dia gak itu Saya iniin Terus Saya gituin Gitu Bajik Iya nanti bilang Gak chattingan lagi Nurut Manut Katut Gak banyak Nuntut Duit Gak boros Udah yang Bapak kerjain Alat lamin Bapak Diremes Kalau pas dia lagi tidur Oh pas lagi tidur Bajik Iya kalau gak tidur Gak bisa Mesti lagi tidur Taruh di mukanya Dia manjur Oh di mukanya Di mukanya Kalau dia bangun Gimana Bajik Enggak paling Bapak ditabok Apa-apa Dia suka gitu Enggak Remes Berapa kali Bajik Dipegang Sembilan hari Selama sembilan hari Selama sembilan hari ya Iya Terima kasih Bajik Ibu apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak nama saya Irma Surianti Saya ingin sekali meminta pengarahan dari Bapak Supaya suami saya Untuk bisnis jual tanahnya tuh Berjalan lancar Diselakangin sama Ibu Mau gak dia diselakangin Eh Disubuk Remes Taruh di mukanya dia Mau gak Kalau dia mau ya Itu ilmunya Pak Mungkas Karena Dia berjanji Bukan berjanji Boleh dikatakan Kayak itiar gitu Nazar gitu Pak Kalau misalkan ini berhasil Pengen sekali membahagiakan orang tua saya Gitu Karena orang tua Suami saya udah gak ada Jadi Saya juga Bapak udah gak ada Tinggal Ibu aja Jadi Pengen sekali Saya sama suami itu Ingin membahagiakan Ibu unda saya Gitu Pak Iya disubuk Alat lamin Ibu disubuk Kemukanya suami Bisa Insya Allah Bisa Ada lagi Bapak Assalamualaikum Terima kasih banyak Saya Mulihan Paji Muliadi Dari Palembang Mau tanya Pak Ji Sertifikat rumah saya Diambil bos Gimana caranya Biar sertifikat itu Pulang lagi Pak Dikempit Pak Alat lamin Bapak Dikempit Fotonya Rumahnya Bapak Dikempit Nanti balik lagi Foto rumah juga Pak Ji Iya Saya kan pengusaha Sarang walik Pak Ji Pengusaha sarang walik dulu Nah anak buah saya itu Gak ada lagi yang mau jual sama saya Gimana caranya kembali Nanti ada Setelah Bapak ketemu saya Nanti ada Ada Pak Ji ya Ada lagi Oke terima kasih Pak Ji Assalamualaikum Pak Ji Pak Ji saya mau nanya Cara memperpanjang catering itu Gimana Pak Ji Manggil Pasti perpanjang Pasti perpanjang Pasti perpanjang Gak dikempit apa Gak dikempit bisa Terus satu lagi Pak Ji Saya kan udah Udah saya melakukan mandi malam Dan cawi-cawi udah Pak Ji Udah-udah melakukan yang Seperti Ilmu RDAE Tapi yang sebelah-sebelahnya Ini suka nyiram-nyiram Pakai air-air Begitu Pak Ji Kenapa Saya sudah melakukan Cawi-cawi Habis itu sudah melakukan mandi malam Seperti yang Pak Ji suruh Tapi yang sebelah kiri kanan saya itu Udah melakukan hal-hal yang lain Pak Ji Jadi Kayak tolak tarik menarik Tidak Tidak mungkin ilmu RDAE Dia ngalahin Tidak pernah Tidak mungkin Terus Ngelap Saya lakukan Terus yang cawi-cawi itu Terus Pak Ji saya lakukan Tapi tetap masih ini Tidak tahu kenapa Ya karena lo niatnya Nyari hasil Cawi-cawiknya Nyantai aja Terus diucapinya Seperti apa Pak Ji Seserah lo mau gimana Sepi-sepi Sepi Rame-rame-rame Biasa saya sebutin Rame-rame-rame Nanti manjur Siap-siap Terima kasih Pak Ji Papa Assalamualaikum Pak Ji Saya Anca Saya nyalek di Jawa Timur Pak Ji Tiba-tiba sponsor saya ini Kena di Kuningam Di KPK Pak Ji Kenapa Sponsor saya tiba-tiba Kena di Kuningam Di KPK Pak Ji Tengah apa Gak usah Pasti manjur Ya Ayo Ya Yuk Pertanyaan apa Pak Bapak pertanyaannya apa Ya Sponsor Sponsor saya Tiba-tiba kena Di Kuningam Jadi KPK Ya itu Bapak Yuk Pertanyaan apa Jadi apa yang harus saya lakukan ini Kan saya sudah terlanjur Pertanyaan apa Apa yang harus saya lakukan ini Pak Ji Saya sudah terlanjur Pertanyaan apa Sudah nyalek di Jawa Timur Sponsornya masuk di Kuningam ini Kena Pertanyaannya pengen Saya nyalek Pak Ji Saya nyalek Pak Ji Sudah masuk Sudah terdaftar di KPU Nah tiba-tiba sponsor saya ini kena di Kuningam ini Gitu Pak Ji Terus pertanyaannya Apa yang harus saya lakukan Mundur atau lanjut terus Lanjut dong Lanjut Tinggal minta modal sama Allah Ngapain minta modal sama si bangsa Siap-siap Sponsornya udah Minta modal sama Allah Siap-siap Minta sponsor sama Allah Siap Lu sih minta sponsor sama si bangsa Siap Oke Siap Ada lagi Baik Udah itu aja Pak Makasih Pak Baik Pak saya Saya kebetulan setahun yang lalu Cerai sama bapaknya Terus kemudian anak saya ada empat Satu anak yatim Sekarang saya Beberapa pekerjaan tidak berhasil Tapi sekarang Di depan mata saya ada target 20 rumah Pak Untuk saya jual Sinali 16,4 miliar Nah saya itu ingin berhasil Pak Kebetulan sudah jalan Silah ingin tajub Allah dulu Baca Quran 12 Jus Jus Bangun jam nol-nol Senyuman di pagi Gitu Ada lagi Udah sih itu aja Pak Oke Assalamualaikum Saya Karto dari Bogor Pertanyaannya Pak Saya kan usahanya Bang Grut Udah 2 tahun yang lalu Ya denger Ngomongin gerlek Saya Bang Grut Pak Kena sepatu ya Sekarang Mau Tiga lagi Bapak degang pakaian Bukan Pegawai sepatu Bikin home industry Bapak Bikin home industry Bikin sepatu Punya Punya pabrik sepatu Di mana Di Bogor Tenjolaya Bogor Tenjolaya Terus pertanyaan nih Pengen Bakit lagi aja Bikin ramai lagi Ya lu bangun jam nol-nol Bisa gak baca Quran 12 Jus Insya Allah Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pasti Kepilih ya bos Iya dong Pertanyaan apa bu Baji Nama saya bu Tatik Dari Bekasi Pertanyaan apa Ya pertanyaannya Ini anak saya Mau ini Mau masuk SIP 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 Polri Siapa Anak saya Silahkanin aja Pakai memek ibu Bisa gak Terus dia gimana Pak Lolos Lolos Oh gitu Mukanya gitu Pak Haji Iya Oke Pak Haji Namanya disubuk Oh disubuk Kalau bahasa Jawa Bahasa Sunda Cama Bahasa Jawa Timur Digembok Iya Mohon maaf Pak Haji Suami saya ketukan Saya berantung nih Nah terus sudah Pergi gitu loh Lah udah gitu Terus Apa Telepon-telepon tuh Gak mau ngangkat Gimana Ya pertanyaannya Biar Bapaknya Biar gak marah lagi Gitu Pak Haji Kempit fotonya Di alat lamin ibu Nanti dia gak marah lagi Siap Pak Haji Oke siap Pak Haji Makasih banyak Pak Haji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Assalamualaikum Pak Haji Saya dari Bandung Pak Haji Pertanyaan saya Baru dua bulan ini Buka tambak usaha Pak Haji Usaha tambak ikan Itu sebenarnya dioplog Baru dua bulan ini Kita Apa ya Buka tambak ikan itu Pada mati ikan Pak Haji Konsumen juga kurang Peminatnya pada datangnya kurang Pak Haji Pertanyaannya Pengen lari saja Pak Haji Mudah-mudahan insyaallah Doanya Pak Haji Rendam saya dalam lo Disiram ditambak Bisa gak Apanya Pak Haji Saya dalam lo direndam Air rendamannya Disiram Ketambak lo Bisa gak Insyaallah Pak Haji Ya udah praktekin itu Ilmu kariban lokal Jaman dulu Ya Pak Haji Bisa Insyaallah Terbalik Semenjak bapaknya meninggal Ini suka Kalau dibilangin Kalau ngamuk Suka mukulin saya Pak Haji Rendam Cal dalam lo Air rendamannya Buat minum dia Atau buat makan nasi Masak nasi Makan dia Rendam lu cal dalam lo Air rendamannya Dimasak buat minum Ya Rendam cal dalam lo Air rendamannya Buat masak nasi Nanti dia gak ngamuk Itu buat masak nasi Sekeluarga Buat makan Sekeluarga Oh iya Terus ini Pak Haji Kan semenjak ditinggal Bapaknya Saya banyak usaha Usahanya kan Ibaratnya Bangkrut semua Pak Haji kan Terus saya punya banyak hutang Sekarang saya kerja Di distributor oli Itu kan nawarinnya kan Melalui Telepon Saya kan telemarketing Gimana biar Orang itu PT atau processing itu Apa Tertarik gitu Pak Haji Mungkin lo praktekin Ilmu RDA dulu Bangun jam 00 Senyum mandi pagi Tahajud dulu Tahajud 12 juz Iya pelan-pelan Kalau gak langsung 12 juz Dicicil gak apa-apa Boleh Kan muka lu Muka cicilan Iya bapak Ya udah Pak Terima kasih ya Pak Yoke Mana Halo Pak Haji Saya kebetulan Lawyer Pak Haji Ada perkara saya Ada perkara saya Senilai 57 M Bagaimana caranya Menyelesaikannya Pak Haji Iya boleh Lawyer kenapa lawyer Saya lawyer Pak Haji Jadi ada perkara Yang saya tanganin sekarang Dengan nilai 57 M Bagaimana caranya Supaya itu bisa goal Pak Haji Setiap sidang Saya dalamnya dibalik BH nya dibalik Pasti menang Tapi ini udah gak sidang Pak Haji Sudah gak sidang Ya udah tinggal dibalik terus tiap hari Tentang lo menang Jadi dibalik terus Ya BH dibalik Saya dalam dibalik Jaman dulu Orang dulu kalau berantem Yang sepak bola Kalau mau menang begitu Jaman dulu 200 tahun Kali 300 tahun Ada lagi Hanya itu sih Pak Haji Abis Ibu gimana Saya nama Lesnaida Dari Gunung Putri Pertanyaan nih Saya kan punya suami Udah kedua kalinya Gagal terus Pak Ya udah ntar Kawin yang ketiga Yang ketiga Bagaimana caranya Pak Biar dapat yang tajir Melintir Selalu balik Lo pakai cahadal Laki-laki yang bermerek Nantikan dapat laki-laki Yang ketiga Pakai cahadal Laki-laki yang bermerek Terus yang Kemarin yang suami Yang itu selalu bohong Uang saya dibawa kabur terus Ya nanti enggak Nanti yang ketiga bagus Ada lagi Udah dibalik semua celananya sih Cahadal Laki-laki Bukan cahadal Perempuan Gimana caranya Uang yang dibawa kabur Suami Ya nanti dibalikin Tangan mati Laki lo nanti dibalikin Lagi Dih Yuk ibu Assalamualaikum Pak Haji Saya Soimah Dari Sunter Saya mohon izin Mengamalkan ilmu RDI Bangun jam 00 Boleh Hajat ibu apa? Biar cepet Lunas Ya udah nantikan lunas Kali udah praktekin Masa Haji Marko Nggak lunas Lunas Bisa Bisa Tapi belum sampai 12 juta Nggak apa-apa bertahap Boleh Baru sampai 8 juta Boleh Terima kasih Pak Assalamualaikum Assalamualaikum hari hari pagi berapa hari berapa hari lalu aja perhitungan kerjain dulu bisa bisa Insyaallah mana Assalamualaikum Paji saya Rena dari parung saya mau ini pagi saya kan punya saya agensi ya agensi entertain nah sekarang ini ada saya kan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan PH PH banyak besar gitu cuman selalu gagal nih Hai gimana Pak Aji solusi nanti kalau udah praktek ilmu erdai nggak ada yang gagal bos praktek Indul aja bangun jam 00 senyum mandi pagi tajud baca Quran kalau nggak baca kurang nggak bisa bos Iya soalnya utang saya juga banyak saya juga banyak utangnya iya lu baca Quran dulu makasih bisa Alhamdulillah bisa ya makasih Pak Assalamualaikum Pak Haji waktu itu kan saya kesini disuruh ngeituin kan punya benjolan yang di leher tapi sekarang udah mengecil maksudnya baca kurang bisa gak ayo deh iya deh baca kurang dulu ya yang di leher yang sebelah ini udah mengecil yang diketiak udah mengecil itu kan 50 hari itu baju pakai baju laki udah itu diludahin gimana supaya total nggak ada maksudnya gitu supaya nggak ada benjolanya terus lagi Oh iya ulangi lagi ya bisa iya bisa yuk 50 hari lagi pagi iya iya makasih ya yuk yang lain Assalamualaikum Pak Haji saya dari Padang langsung ke sini Pak Haji pertanyaannya apa pertanyaan saya Pak Haji saya punya apartemen pingin saya jual karena saya punya hutang ya udah apartemen dikempit di alat lamin ibu ditulis laku terjual tanpa nawar tanpa cicil tanpa nego nanti laku Oh iya Alhamdulillah makasih banyak pagi beneran terkabul yuk Assalamualaikum Paji saya Neneng saya kan punya usaha jualan kue Paji jual kebo jualan kue-kue Paji tapi tapi lewat online terus sekarang ini kan sepi banget Paji nggak seperti biasanya enggak tahun-tahun lalu gitu kuenya sebelum lo jual lo langkah-langkahin dulu atau bahan kuenya sebelum lo bikin di lakak-langkahin dulu depan rumah lo dicawik-cawik dulu pakai rendaman cahadalem nggak pernah tamu gue yang gagal iya Alhamdulillah makanya itu saya mau tanya Pak Haji Alhamdulillah saya udah melakukan itu semua Pak Haji terus jangan kalah membutuh hati nih omzetnya 20 juta sekarang perhari 500 juta sepi remenya 900 juta iya makanya saya juga agak-agak heran makanya mau minta di minta tolong dilihat Pak Haji karena terus aja terus jangan lingkung padahal iya yang apa ilmu yang Pak Haji ajarin karapan lokal setelah mandi jam 00 senyum solatah solatah hajud baca Quran Alhamdulillah sudah sampai 12jus Paji ya udah terusin nanti kan terkabul ada lagi gitu ya Paji itu aja Paji makasih Assalamualaikum ya pertanyaannya Assalamualaikum Paji saya Ningsi dari Gunung Putri Alhamdulillah banyak testimony saya udah sebelum kesini saya udah banyak berhasil ngeliat YouTube Bapak dari YouTube banyak yang terkabul pertanyaannya saya kan ini Pak ada adek jual rumah paman tapi rumah itu udah tiga tahun udah dibeli tanpa ngasih tahu saya nah ini maksud saya ya saya mau beli baru kalau ada rezeki saya mau tebus lagi karena rumah itu dia beli tapi nggak dikasih jalan sama yang itu yang sebelahnya pertanyaannya apa saya Bagaimana caranya abad saya bisa nebus itu rumah yakin aja bu praktek imut saya baca Quran 12jus Alhamdulillah sudah sudah udah nanti ketembus ada lagi rumah Pak rumah kan di sudut sate jadi banyak ada aja entar enggak 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 rumah saya kan sudut sate ini sekarang enggak enggak ngaruh tusuk sate sama Al-Quran kalah lah baca Al-Quran Alhamdulillah iya 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 makasih Pak itu aja Pak Assalamualaikum Ibu apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji saya punya cucu dari kecil sama saya diamnya sama saya cuma dia sepertinya tidak ada semangat gitu jadi diam aja tidak mau ibu remes alat kelaminnya ibu taruh di mukanya cucu tiap hari nanti dia semangat orang Jawa disubuk kalau orang Jawa Barat dicamahan bisa Pak ada lagi udah terima kasih ya terima kasih Assalamualaikum Pak Haji saya Siti Mas Ribut dari Kalimantan saya mau nanya ini apa tuh sedekah istrim yang seisi dumpet itu yang sehabisnya kalau lah tapi ada di nenen itu sisi dumpet kah ditaruh di nenen maksudnya uangnya mau sudah saya sedekahin apakah di nenen tuh sisi dumpet iya sedekah sisi dumpet iya sisi dumpet disedekahin berani nggak di nenen nggak usah buat teman hidup ibu ingin makasih teman hidup sekali lagi saya terima kasih sudah mengamalkan ilmu Pak Haji selama ini banyak yang terkabul Alhamdulillah yang di nenen jangan dicopot ya ya biar aja nenen disitu ya kalau mandi dicupot pagi habis mandi pakai lagi ya ya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh enak Abo itu kalau baca Quran 12 Juy tapi sekarang punya Hancak punya apa punya Hancak namatkan 22 Yudoi masanya Pak tamatkan helah itu Hai bahasa nyawa tamatin dulu baca kurannya ya nanti 12 juj mbak baca itu boleh ya terima kasih eh Assalamualaikum Pak eh saya di Sumedang beri Sumedang punya anak sekarang baru kerja sekarang di habis kontrak supaya yang diperpanjang lagi di suwuk remes di suwuk kerja lagi kerja lagi kerja lagi nanti kerja lagi iya bisa iya kedua itu mukanya Pak uh jerawat enggak semuanya sopresa ada lebih ibu Oh iya sopresa ada lebih ibu iya iya udah sembuh-sembuh Pak jerawatnya sekarang kesini apa jerawatnya yang kesembusu sini iya nanti digosok ke cahadal ibu sembuh iya bisa iya bisa terima kasih Pak Assalamualaikum Paji mau nanya saya punya anak perempuan kelas 2 SMP pagi tapi susah kayak pagi dikasih nasihat pagi ha susah banget dikasih nasihat misalnya disuruh sholat susah disuruh mandi ya susah gampang bu nih colek memek ibu nih colek aduk diminumannya dia aduk aduk tadi mau sholat di niat juga ya pagi iya mau sholat mau sholat mau sholat mau sholat terkabul ya nek mau sholat nanti mau sholat ya makasih yuk terkabul ya bu yuk Assalamualaikum Paji Pertanyaan apa enggak enggak bunyi ya pertanyaan apa saya mau nanya Paji ya ini anak saya ada masalah masalahnya apa di penjara terus udah disidang diundur-undur melulu saya siapin duit eh malah duit itu ada yang pinjam katanya mau ada ini apa namanya saya dapat duit kalau ada duit segitu lima juta lima ratus ternyata dipinjam di ini Paji apa namanya dimintain saya duit lima juta lima ratus katanya saya dapat duit lima ratus juta jadi saya saya kasih tuh Paji dia janji kalau masuk ini anunya lima juta lima ratus besok cair ternyata sampai sekarang pagi udah tiga hari enggak ada berita terus besok anak saya di pedi ini disidang diundur-undur melulu pagi mau gimana bagaimana cara saya bisa anak saya ini apa namanya bebas bagaimana caranya pengen bebas iya Paji bisa gak foto anak ibu dikempit di alat lamin ibu tulis bebas nanti bebas gitu ya Paji ya terus ini Paji anak saya itu ada lapan selalu enggak rukun gitu berantam ada masalah diki dipanjangin gitu biar rukun Paji gitu gampang iya Paji ibu serumah gamadi eh enggak enggak tapi fotonya dikempit alat lamin ibu akur-akur nanti akur eh iya Paji terima kasih banyak Paji Assalamualaikum Paji ya Assalamualaikum Paji saya ibu istiqomah dari pasuruan Paji pertanyaannya sama Paji suami saya minggu depan mau disidang tapi saya enggak punya uang Paji yaudahlah sedekah pemersi Paji WC seratus ribu nanti aman ada lagi sekarang saya dikejar-kejar Pak Haji nama suami saya di lapas saya di apa banyak yang nagih saya jadi bingung Pak Haji baca Quran 12 news Bisa nggak Insya Allah pasti ya ok 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 ya yo jadi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton